Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah kami dari kolom 3 Akan memanfaatkan hasil diskusi kami Mengenai fenomena yang ada di dunia pendidikan Nah fenomena yang kita ambil itu adalah Ini Lepurannya sama anak sekelajar Sebagai siswa ini Karena Mungkin Banyak dari kalian Malami hal ini Kalian merasa Kalian punya motivasi Belum belajar Jadi males Belum belajar Nah ternyata Bukan terjadi pada kita aja Tapi hampir seluruh dunia Seluruh Indonesia Merasakan hal itu Gitu Ya gitu Ya gitu Ya gitu Nah mungkin ini termasuk ke Pernusahaan seperti ini tidak sehat Kenapa gitu Mungkin karena kita juga ngerasa gini gak sih Kalau Kita gak punya dinasti Misalnya Ah kita mau gak kandungi siapa-siapa gitu Jadi belajar juga berkurang Nah terus kalau misalnya kita punya dinasti Ah gak usah belajar lah Dan kita juga pasti aman gitu Misalkan ayah kita presiden Ah nanti juga kita gampang bisa jadi benuk Menteri Gitu lah Ya begitulah banyak Nah Gitu sih penyebabnya Penyebabnya Biar kita tuh semangat belajar Nah yang pertama itu Cari motivasi Motivasi untuk semangat belajar Misalnya Bisa juga Punya ayah ya Hahaha Bisa juga Kayak Bisa juga Kayak Motivasi nya musuh Bisa juga Kayak Motivasi nya musuh Belaku 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 Tempelin buat orang tua Boleh banyak lah diim Banyak semua Banyak semua Ya Bisa diperlain ya Terus Cari tempat Atau lingkungan yang nyaman Dibuat sendiri Gitu Oh Dita Terus Cari juga Cari Tipe belajar juga Yang nyaman Apa ya Yang cocok sama kita Misalnya Tipe belajar itu dengan Mendengarkan Yang cocok gitu Maka ya dengan Video dihitung gitu Terus juga bisa dari Kayak melihat Kayak Lihat baca bumbu Gitu Jadi Nurus Karena bukan sendiri Tapi yang sesuai Dengan diri kita sendiri Oh Ya 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 Nah Nanti kita belajar 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih